Pemerintah Daerah Kabupaten Morwali melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Badan Kesbangpol Daerah melaksanakan rapat persiapan bertempat di kantor Badan Kesbangpol Morwali pada Rabu 10 Juli 2024. Rapat tersebut dibuka oleh Pelaksana Harian atau PLH Bupati Morwali diwakili oleh Asisten Satu Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat atau Kesra Sekertariat Kabupaten Morwali, Insinyur Muhammad Rizal Badudin. Dalam laporannya, Badan Kesbangpol Daerah Bambang Suerojo menyampaikan bahwa ada empat agenda yang dirapatkan dan keempat agenda tersebut menjadi tren saat ini. Di antaranya terbentuknya Kampung Pancasila dengan harapan dan tekat yang kuat, memantapkan solidaritas antarumat beragama, masyarakat semakin rukun antara keragaman yang ada dan pencegahan narkoba. Sementara itu, dalam sambutannya Asisten Satu Bidang Pemerintahan dan Kesra, Muhammad Rizal Badudin, mengatakan bahwa kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mengadakan rapat persiapan untuk mensukseskan pencanangan Kampung Pancasila di Kabupaten Morwali. Melalui rapat tersebut, Rizal menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada penyelenggara, serta berharap seluruh stikholder dapat merumuskan konsep persiapan pencanangan Kampung Pancasila di Kabupaten Morwali secara bersama-sama. Dalam rangka menjalankan salah satu amanah negara yang diampangkan kepada kita semua untuk melayani bangsa dan negara itu melayani masyarakat, dan terutama melayani orang-orang yang kita cintai dan kita banggakan. Sesuai dengan undangan, ya nantinya Kampung Pancasila ini kita ramu, sering bikin rupa, sehingga apa yang kita harapkan, apa yang kita hidupkan, dengan adanya Kampung Pancasila ini bisa tercapai dengan hasil yang optimal dan maksimal. Untuk kita semuanya, apa yang bisa dikatakan. Di kesempatan itu, Dandim 1311 Morwali, Letkol Infantri Al Zaki, mengatakan bahwa Kabupaten Morwali adalah wilayah yang sangat luar biasa secara nasional. Hingga terbentuknya program pencanangan Kampung Pancasila di Kabupaten Morwali ini dapat membawa perubahan signifikan bagi masyarakat setempat. Hal Senada Kapolres Morwali yang diwakili oleh Kasih Kumiatno, menyampaikan bahwa pihaknya sangat mendukung program pencanangan Kampung Pancasila di Kabupaten Morwali. Dengan adanya program tersebut, sangat baik karena akan mengacu pada Kampung Pancasila sehingga ideologi Pancasila bisa diterapkan ke masyarakat. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan masukan dan saran tentang persiapan pencanangan Kampung Pancasila dari masing-masing OPD terkait lingkup pemerintah Kabupaten Morwali. Kampung Pancasila di Kabupaten Morwali Kampung Pancasila di Kabupaten Morwali